Intro Meskipun banyak cerita dibalik cujak ulama di kota Surakarta, perjalanan ini membawa penasaranku untuk mengetahui sosok yang masih berhubungan dengan sang pendiri Masjid Riyad, yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsi. Putra tertua Habib Alwi yang tidak pernah sama sekali berjumpa dengan sang ayah selama hidupnya. Habib Ahmad adalah satu-satunya putra Habib Alwi yang lahir di kota Seun, Hadromaut, Yaman pada sekitar tahun 1340 Hijriah atau 1920 Masehi. Sejak di dalam kandungan, Habib Ahmad sudah berpisah dengan sang ayah. Karena saat itu Habib Alwi sudah berdakwah di tanah Jawa. Dari saat inilah Habib Ahmad tumbuh jauh dari dekapan ayah handanya. Akan tetapi, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi, khalifah Habib Ali Habsi di kota Seun yang sekaligus pamannya adalah yang merawat Habib Ahmad sejak kecil. Nah, di bawah bimbingan dan didikan pamannya inilah, Habib Ahmad tumbuh, berkembang menjadi seorang tokoh ulama besar, bahkan masuk ke dalam jajaran guru besar kota Seun di kala itu. Besar sekali pendidikan Al-Habib Muhammad ini walaupun beliau adalah paman, tapi beliau adalah seorang ayah, katanya Al-Abba'da Abi. Beliau adalah ayahku setelah ayahku. Artinya ayahku Wahib Alwi misalnya. Dan beliau adalah seorang figur murabbi yang mendidik sekaligus juga Sheikh Fatah. Guru Fatahnya Al-Habib Ahmad bin Alwi adalah Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsi. Pendidikan yang luar biasa. Kata beliau, salah satu beliau memberikan satu kisahnya, kalau ingin membangunkan sholat tahajud, diribat Al-Habib Ali. Al-Habib Ahmad tidur ini diribat, tidak di rumah. Itu diikat kaki jempolnya dengan seutas tali. Diikat, tali itu kemudian dijulurkan sampai ke bawah. Jadi kalau Habib Muhammad itu datang ke Masjid Riyad jam 2 malam, hanya menggoyangkan tali tersebut, maka goyanglah kakinya Habib Ahmad. Dan beliau bangun. Dan tidak dimulai daris minhajj ataupun alfiah imam Ibn Malik, kecuali hadirnya Habib Ahmad. Satu-satunya seorang santri yang dikagumi oleh pamannya sendiri dan guru syekfatannya adalah beliau. Kenapa? Karena Habib Ahmad ini, walaupun beliau takdim kepada gurunya, tapi beliau adalah seorang yang laudai, laudai itu dan mulahid. Selalu perhatian. Jadi Habib Ahmad itu tidak pernah memerintahkan kepada Habib Ahmad. Jadi beliau hanya begini. Degang mulut yang begini, lalu kemudian disediakan bantal sebelahnya. Jadi mengerti betul apa yang diinginkan oleh gurunya. Beliau ingin bangkit, negakkan punggung yang begini, langsung diambilkan tungkatnya, disediakan ada di abadnya. Jadi faham betul. Gerakan gurunya ini, cerdas Habib Ahmad bisa memahami. Dari itulah kemudian kalau beliau memperhatikan ada sebagian murid-muridnya yang kurang begitu peka dengan hal itu, beliau selalu memberikan satu nasihat. Jangan seperti itu. Tidaknya seorang murid itu yang peka kepada gurunya. Kan dulu saya punya paman dan guru saya Habib Ahmad begini mendidik saya. Itu hasil pendidikan seorang fagih alamah nahwi Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshidali. Bekas apa namanya, dari pendidikan, asal daripada pendidikan paman ya Allah Habib Ahmad dan Habib Ahmad Khadijah. Kegigihan sang paman dalam merawat dan mendidik Habib Ahmad, sungguh benar-benar menjadikan sosok Habib Ahmad di kemudian hari. Yang tumbuh menjadi ulama besar, masuk ke dalam jajaran ulama di Segani, di kota Seun, Hadr al-Maut saat itu. Figur Al-Habib Ahmad adalah sosok figur ulama besar. Ulama besar, mufti di kota Seun. Tidak jarang orang yang datang sama Habib Ahmad tidak hanya menanyakan ilmu. Termasuk menanyakan tentang masalah konsultasi keluarga, figur seorang anak yang hilang. Haib Andes pun demikian. Banyak orang datang sama Haib Andes ini, bahkan mengatakan, Habib saya punya istri ini hilang, saya punya istri yang tidak berakhlak, saya punya anak begini, saya punya kerjaan Pak Beri, saya terbakar. Datangnya sama Habib Andes, karet hilang pun datang sama beliau. Sama beliau. Saya rasakan saya duduk sama Habib Ahmad pun sama seperti itu. Tidak ada lelahnya sama sekali. Walaupun beliau sudah di usia yang sangat begitu tua ya. Tidak sangat tua, sebegitu tua. Tapi semangat beliau turun dari rumahnya ke mesti terlihat. Tiap hari. Naik, dituntun. Semangat beliau ini. Sembayang lima waktu tidak pernah tertinggal dengan jamaah. Ngaji Qur'an, wangian ada di depannya. Menyambut tamunya. Tidak jarang dari tamu Al-Habib Ahmad, dari kaum ulama. Kemudian orang-orang awam di kota Siwun, dari Darim, dari Siwun, dari manapun. Bahkan beliau kunjungan ziarah. Kalau berkunjung ziarah, ditanya kita. Kita santrinya ditanya. Hari ini ada taklim, tidak ada. Tidak ada taklim. Libur, libur. Diajak. Diajak untuk kunjungan ziarah ke tempat Habib Ali bin Muhammad bin Salim al-Abtas di Hurayudoh. Seorang alim ulama besar di masa itu. Suatu ketika Habib Alwi sangat merindukan sang anak yang belum pernah ditatapnya. Dengan penuh kerinduan, ditulislah surat kepada sang kakak yang merawat Habib Ahmad. Untuk dapat, segera membawa Habib Ahmad ke Tanah Jawa. Berjumpa dengan ayah, juga keluarga lainnya. Dan merasakan kehangatan keluarga. Dia tanya, Habib Alwi itu rindu dengan anaknya Ahmad ini. Dia bilang sama Habib Muhammad. Ya Muhammad, saya rindu dengan anakku Muhammad. Tolong anakku Ahmad ini dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia sama Habib Muhammad. Pamannya. Di Ongkosi, naik kapal. Sampai di Malaysia atau Singapur karena masih dalam penjanjian Belanda itu waktu Indonesia. Tidak boleh masuk ke Indonesia. Ditutup Indonesia. Mau tidak mau pulang ke Hadram. Pulang ke Hadram Muhammad Habib Ahmad. Habib Ahmadnya gelap. Karena beliau semenjak lahir, tidak melihat abahnya. Abahnya mau ikut dengan begitu. Semenjak beliau hijrah ke Indonesia untuk da'wah, tidak pernah melihat anaknya. Karena anaknya masih di kandungan. Istrinya. Masih disianin istrinya. Jadi ini tidak melihat abahnya. Abahnya tidak melihat anaknya. Waktu terus berjalan, hingga tersiarlah kabar wafatnya sang ayah kepada Habib Ahmad di kota Seum. Sang ayah, sosok yang belum pernah ia jumpai selama hidupnya. Menjadi pukulan yang amat berat tak kalah mendengar kabar tersebut. Ya, waktu Ahib Alwi meninggal dunia, beliau tulis surat. Ya, menangis, tulis surat. Hingga akhirnya kemudian beliau pun ingin datang ke kota Indonesia ketika itu. Tapi karena biaya, dan karena faktor juga transportasi yang sangat sederhana ketika itu. Sehingga beliau hanya menuliskan surat. Dan kemudian beliau pun sempat juga, beberapa orang juga beliau kemudian bertakziah. Dan banyak orang juga bertakziah ke Habib Ahmad ketika itu di kota Seum untuk mengucapkan A'zhamullah jirat bila sungkawahnya. Lalu kemudian beliau maklumatkan kepada Habib Anies. Dan banyak orang yang bertakziah ke tempat saya dari beberapa ulama' di zaman itu yang datang untuk mengucapkan bila sungkawah. Dan beliau banyak memberikan pesan kepada Habib Anies untuk tetap sabar. Jangan sampai pernah meninggalkan jejak langkah dari Abah Mu'ali Alwi bin Ali bin Muhammad. Al-Habashi. Itu pesan-pesan Habib Ahmad kepada Habib Anies. Saat mengetahui dibukanya jalur perjalanan ke Tanah Jawa, Habib Ahmad segera bergegas melakukan perjalanannya untuk berziarah sang ayah yang sangat dirindukannya. Beliau juga rutin berkunjung dan bersilaturahim dengan saudara-saudaranya yang semua tinggal di Indonesia. Kondisi Al-Habib Ahmad, beliau datang setiap dua tahun sekali. Semenjak beliau masih sehat, beliau datang setiap dua tahun sekali datang ke Indonesia. Jadi tahun pertama beliau datang hadir haul di kota Sewun, tahun kedua datang haul di kota Solo. Begitu dan begitu. Sampai akhirnya kemudian di masa beliau sudah agak sedikit tua dan beliau sudah usia seperti itu, jarang datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia di saat waktu ada pernikahan salah seorang saya punya sepupu. Datang, kemudian dalam kondisi yang kurang begitu sehat. Bersama dengan kerabat dan keluarganya. Kurang begitu sehat. Akhirnya pun beliau paksakan. Datang ke kota Solo itu dipaksakan. Dalam kondisi yang kurang sehat, dipaksakan hanya untuk mengembirakan hati saudara-saudaranya. Anda lihat Osberdas, beliau kalau dipanggil sama saudara-saudaranya dengan panggilan apa? Aku ya. Apa aku ya? Saudaraku yang aku cintai. Saudara-saudaranya perempuan, yang laki ini kadang-kadang kalau bercanda dengan beliau, kadang dipacari. Rambutnya dipinyai dengan pacar. Kadang kemudian sama anak-anaknya kemudian di, ya, bermain. Layaknya seorang ayah bermain dengan putra-putranya. Dengan adik-adiknya. Oh, adik-adiknya jauh lebih muda dari beliau. Dalam kondisi yang begitu sudah sangat tua dan begitu, ya, saya katakan kan tidak sakit, tapi itu mahkom barangkali seperti itu. Datang ke Jakarta, Mas Medas, untuk pulang ke Hadramut. Sampai di Jakarta jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Bang, di Solo sudah dalam kondisi yang begitu kurang sehat. Beliau sempat apa? Di kota Solo, waktu semenjak dia sakit itu, punya satu karangan namanya Un Sul Fuad. Karangannya dia sendiri. Kumpulan, kumpulan rikir-rikir. Namanya kitab Un Sul Fuad. Saya disuruh men-tashih. Mungkin ada kata-kata atau mungkin ada kalimat yang tersingsal atau mungkin hurufnya kurang begitu jelas atau harokatnya mungkin belum diharokati. Tolong diharokati. Ada kira-kira ada 500. Saya bersama dengan putranya Habib Taufiq ketika itu namanya Muhammad. Muhammad bin Taufiq bin Abdul Qadir sekai pesuruan. Sama dengan beberapa santri yang ada. Lalu kemudian 500 saya berikan kepada beliau. Masya Allah. Barakallahu Afiq dibeluk. Anak-anak juga dibeluk dan diberi hadiah. Dikasih uang 100 dolar. Jajakkan anak-anak ini uang 100 dolar. Semenjak beliau kemudian sakit itu, beliau banyak mengeluarkan sodakohnya. Bahkan memberikan kepada orang-orang yang tidak punya. datang ke Al-Fulan, 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 Sodakoh, Sodakoh. Gak sedikit sodakohnya dia keluar. Pulang ke Jakarta. Beliau adalah membuat disi sakit untuk pulang ke Hadramut. Meninggal dunia di Jakarta. Akhirnya pula kemudian dibawa ke Kota Solo untuk dimakamkan di sini dekat abahnya. Semenjak gagalnya pertemuan Habib Ahmad dengan sang ayah, saat Habib Alwi masih hidup, Habib Alwi menulis kesedihannya kepada sang kakak yang merawat Habib Ahmad di kala itu. Hingga di tahun 2008, menjadi kunjungan terakhir Habib Ahmad ke Indonesia. Dikarenakan beliau menetap untuk selamanya di Indonesia. Sampai kemudian Habib Alwi pun menangis, sedih. Tulis surat sama Habib Muhammad. Tulis surat sama Habib Muhammad, dilayangkan, dapat kira-kira, dapat berapa bulan, dapat balasan surat dari Habib Muhammad, kakaknya Habib Alwi. Dia mengatakan apa? kata Habib Ahmad. Ya Alwi, nanti di akhir umurnya Ahmad pegangan kakinya. Pegang kakinya, jangan boleh kemana-mana. Biar bersama dengan kabung di sana. Apa yang maksud ini semuanya? Di surat itu ada. Subhanallah, di akhir umur Habib Ahmad, tak kemana-mana Habib Ahmad bersama dengan abahnya di sini. Sekarang kan Habib Ali mengatakan, jangan pulang ke hadramu, abahmu di Solo. Suatu hal yang sangat luar biasa, kedekatan Al-Habib Ahmad, dengan saudara-saudaranya, khusus kepada Habib Hanis, Habib Ali, saya punya abah, Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Muhammad Fadal, dan saudara-saudara beliau, akhwat beliau. Dan kedekatan Al-Habib Ahmad, adalah dengan Al-Habib Ali bin Muhammad, Al-Habib Ali, apa yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad, Al-Habib turun ilmunya kepada Al-Habib Ahmad. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad, esgaf jiddah, Allahiraham, kutub besar, dia mengatakan, هذا Ahmad adalah bayangannya Ali bin Muhammad. Anda kalau ingin melihat, Ali bin Muhammad Al-Habib adalah Ahmad bin Alwi. Jadi inilah bentuk, seperti itulah. Saya ambil tarik garis benang merahnya, adalah ternyata semua itu adalah diikuti apa yang dijalankan oleh orang tuanya, dijalankan oleh mereka. Beda dengan kita-kita-kita, kita kan ingin cari pamor, ingin cari nama, ingin cari bendera, ingin cari popularitas. Mereka tidak seperti itu ternyata. Yang ingin mereka cari adalah apa yang dijalankan oleh abahnya, oleh datuknya, oleh gurunya, oleh kakek, nenek moyangnya, hingga Rasulullah. Itu yang mereka jalani. Menangnya mereka di situ sama kita. Kita tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan mereka. Sampai jumpa di tempat. dan Ilsitkan Putx, dari bus. Kini tinggalah kisah dan suri tauladan Habib Ahmad yang dapat kita kenal. Bahkan di akhir hayat beliau ingin dekat bersama sang ayah dan saudara-saudaranya di Indonesia. Yang hingga sekarang jenazah beliau bersemayam bersebelahan dengan ayah handanya di komplek Masjid Riyad, Surakarta. Sepengetahuanku masih banyak yang belum diungkap dari sosok Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsi. Esok kita akan membahas tokoh-tokoh lainnya dan menyusuri jejak mereka sebagai jejak ulama. Saksikan episode berikutnya dengan mengenal lebih jauh sosok halifah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Yaitu Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta setiap minggunya hanya di Nabawi TV. Habib Anis dari kecil sudah dagang di Pasar Klewer, punya kios di Pasar Klewer. Dari sebelum kios yang ini, kios ini kan bangunan yang ketiga. Jadi sebelumnya dari kios kecil Habib Anis sudah dagang. Jadi sebelumnya tinggal Abahnya, Habib Anis tidak begitu goyang, kak-kakit. Walaupun masih muda ya, namanya anak muda kan kita bisa lihat ingin bermain dengan temannya, ingin seperti orang-orang pakai celana, pakai SPB, pakai bisbah Habib Anis. Beliau itu punya prinsip di dalam dakwah yang luar biasa, yaitu bagaimana kamu itu menghidupi dakwah, bukan mencari hidup di dalam dakwah. Terima kasih.